Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode Nanti Malam Dimana di episode Nanti Malam kita akan melihat bagaimana Akhirnya permintaan terakhir azam telah terwujud Nah apakah ini adalah tanda-tanda bahwa hidup azam sudah tidak lama lagi Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana perjuangan Saleha Untuk membayar obat dan juga biaya kemoterapi azam ya kawan-kawan Saleha dilarang untuk mengakses uang azam ya kawan-kawan Karena Tante Dita dan juga Gania Benar-benar tidak mengizinkan Saleha untuk mengambil uang azam Sementara itu ketika Saleha meminta bantuan kepada Pak Darmawan Ternyata Pak Darmawan mau memberikan sejumlah uang sebesar 350 juta untuk Saleha ya kawan-kawan Untuk biaya pengobatan azam Namun sangat disayangkan Cek tersebut diambil oleh Burianti Dan bahkan Burianti memalsukan cek tersebut dan dibakar di hadapan Saleha Yang lebih parah lagi rumah yang diberikan azam untuk Saleha Ternyata juga dijual oleh Tante Dita kepada Burianti Ya meski Tante Dita menerima uang sebesar 350 juta dari Burianti Namun ternyata Tante Dita hanya memberikan 25 juta kepada Saleha Untuk biaya pengobatan azam Ya padahal secara logika azam itu adalah anak Budita Namun mengapa Budita sampai setega itu Padahal sudah jelas-jelas bahwa azam terkena kanker pankreas stadium 4 Dan jika azam tidak secepatnya mendapatkan pertolongan Mungkin azam akan cepat meninggal dunia Namun mungkin ini adalah keinginan dari Budita ya kawan-kawan Karena secara pemikiran Budita Kanker pankreas stadium 4 itu sudah tidak bisa tertolong Jadi Budita lebih memilih untuk mengamankan harta azam Daripada berjuang untuk pengobatan azam Ya bahkan di episode sebelumnya Pak Ramdhani pun sampai melakukan hal kotor ya kawan-kawan Yaitu Pak Ramdhani ingin mendapatkan cap jempol dari azam Untuk bisa mencairkan uang dari rekening azam ya kawan-kawan Namun untung saja hal itu gagal Karena azam tiba-tiba sadar ya kawan-kawan Dan pada akhirnya setelah melewati beberapa pengecekan medis Azam dinyatakan stabil dan diizinkan untuk pulang ke rumah Saat ini memang rumah pemberian azam untuk saleha sudah dijual Sehingga saleha pun mau tidak mau harus tinggal bersama dengan keluarga azam Dimana disana tentunya saleha akan merasa sangat menderita Akibat perlakuan dari Tante Dita dan juga Gania Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Tante Dita terlihat sedang cekcok dengan Pak Ramdhani ya kawan-kawan Untuk memperebutkan kartu ATM dan juga buku rekening azam Mereka berdua benar-benar sungguh keterlaluan ya kawan-kawan Untung saja pada saat itu azam datang tepat waktu Azam langsung merebut semuanya Dan mengumpulkan anggota keluarganya di ruang tamu Azam mengatakan bahwa mulai saat ini Semua keuangan di rumah adalah milik saleha Dan saleha akan memegang keuangan Sehingga apapun kebutuhan dari Gania, Pak Ramdhani atau bahkan Tante Dita mereka harus meminta uang kepada saleha Azam tentunya ingin mengamankan hartanya dari foya-foya yang akan dilakukan oleh Gania dan juga Tante Dita Ya namun pada saat itu Tante Dita pun semakin emosi ya kawan-kawan Tante Dita mengatakan bahwa dirinya sudah menduga bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi Karena ini memang skenario yang telah diatur oleh saleha untuk menguasai azam Saleha pun benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan Karena memang dirinya tidak pernah terlintas sedikitpun Pemikiran untuk menguasai azam dan juga harta kekayaannya Ya selama ini saleha adalah seorang wanita dengan pekerjaan yang cukup keras ya kawan-kawan Dan saleha cukup bekerja keras selama ini untuk menghidupi dirinya sendiri Sehingga saleha pun sebenarnya tidak terlalu memikirkan tentang harta azam Namun keluarga azam tetap memfitnah saleha Ingin menguasai azam dan juga hartanya Karena ketika nanti azam meninggal dunia saleha bisa menikah dengan nando Namun azam tetap membelas saleha mati-matian ya kawan-kawan Bahkan ketika Tante Dita sudah mulai ngawur dalam berbicara Azam membawa saleha masuk ke dalam kamar ya kawan-kawan Saat itu mereka pun menunaikan sholat bersama Ini untuk pertama kalinya mereka melakukan sholat jamaah berdua ya kawan-kawan Dimana setelah itu saleha mencium tangan azam Kemudian mereka mengaji bersama Dan setelah itu azam merasa bahwa semua keinginannya telah tercapai Azam ingin menikah dengan saleha Ingin mengaji bersama Dan tentunya semua ini sudah merasa cukup bagi azam Lalu azam mengatakan bahwa akhirnya permintaan terakhir azam sudah terwujud Ya Saleha pun mengatakan kepada azam Bahwa azam tidak boleh mengatakan hal seperti itu lagi Karena saleha sangat yakin bahwa azam pasti bisa sembuh Ya namun perkataan azam tentunya bukan hanya sekedar perkataan Azam sudah bisa merasakan Apa yang terjadi pada dirinya sendiri Nah kira-kira apakah umur azam masih akan bertahan lama Atau justru ini adalah sebuah pertanda bahwa umur azam sudah tidak lama lagi Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha yang akan tanya setiap hari pukul 18.20 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton